Hai Sobat Wiki, dalam Wiki Oversies kali ini bersama saya, Sarah Hina Oktaviani, kita akan berbicara mengenai sosial media dan juga promosi di platform e-commerce. Seperti apa ya kira-kira? Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber namanya adalah Agita Elma Winda. Dia ini seorang WNI yang bekerja di Melbourne, Australia. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Elma. Halo. Apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, baik. Kalau di sini jam 6 sore ya, di sana jam berapa ya kira-kira? Jam 9 malam, kan beda 3 jam. Oh iya, jam 9 malam. Maaf banget ya, ini perbedaan jamnya walaupun 3 jam, tapi di sana udah malam daripada sini ya? Udah malam, duluan soalnya. Gak apa. Oke, Elma, boleh kenalan sedikit gak mengenai di sana itu, Elma kerjanya di mana sih? Aku kerjanya di salah satu e-commerce platform yang ada di Australia, dan kita itu ngirimin kayak barang groceries atau trade service ataupun jasa ke semua warga di Australia secara Australia wide. Jadi gak cuma di Melbourne, gak cuma di Sydney, gak cuma di Canberra or anywhere, tapi kayak satu pulau Australia bisa kayak gitu. Namanya itu kayak mirip-mirip banget kayak namanya toserba, kayak toko serbada, tapi diganti gitu pake Z. Karena perusahaannya itu campuran antara orang Indonesia dan juga orang Australia, kayak gitu. Jadi aku kerja bagian marketingnya, gimana caranya e-commerce platform ini bisa bergerak lebih maju untuk bisnis ke depannya dan membantu warga Australia, kayak gitu. Udah berapa lama sih Elma itu di sana? Gak lama sih, kayaknya gak sampai tiga bulan. Kayaknya baru-baru ini, karena November kemarin aku start kerja di sini dengan jadi staffnya KJRI Melbourne awalnya. Dari situ langsung kayak dapet-dapet link networking, terus baru kerja ke e-commerce ini. Tapi sebelumnya juga Elma kerja di Indonesia atau kerja di luar negeri juga? Aku gak pernah kerja di Indonesia, jujur setelah lulus. Sehari aku setelah lulus, itu aku lah setelah wisuda hari Sabtu. Hari Minggu aku istirahat kayak untuk quality time with family. Aku langsung cus terbang ke Kamboja karena aku keterima kerja. Jadi National Director for Brand Customer Experience. Jadi kayak itu handle marketing, social media, campaign, promotions, advertisement. Terus iklan layanan, dan segala macam gitu. Berarti masih satu bidang sama yang Elma kerjakan saat ini ya? Iya, ya. Tapi kan mungkin dari satu tahun kerja di Kamboja, lalu kamu pindah ke Australia, pasti kan ada perbedaan. Apalagi ini udah beda negara, beda berdua juga. Ada kayak merasa, oh aku harus beradaptasi lagi nih, gitu gak sih? Beradaptasinya jelas lebih-lebih beradaptasi ya. Karena culture di Indonesia, Kamboja, and then Australia, it's very-very different. Kalau misalnya ngomongin soal Kamboja ataupun Indonesia, it's still Asian countries yang masih dalam tahap untuk pengembangan lebih jauh, gitu kan. Tapi kalau Australia sendiri itu, negaranya memang udah maju, jadi kayak apapun keputusan pemerintahnya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mostly warganya itu udah ikut untuk mensupport apapun yang pemerintahnya bicarakan, kayak gitu. Jadi kayak, example, oh you need to wearing masks, kamu harus pake masker keluar rumah. Harus, itu kamu harus pake masker keluar rumah, kayak gitu. Kayak, kamu gak akan lihat orang-orang gak pake masker kalau keluar rumah, kayak gitu. Jangan buang sampah sembarangan, pilah-pilah sampah organik atau non-organik, dan segala macem. Itu udah ada tempat sampahnya sendiri per apartemen, per rumah-rumah, gitu. Kalau di Kamboja sendiri kan isu lingkungan masih tinggi, kayak gitu. Di Indonesia juga sebenarnya isu lingkungan masih tinggi. Tapi itu bukan berarti aku membanding-bandingin, gitu. Cuman ya, perbedaannya masih ada di situ. Mungkin ke depannya pasti bisa lebih lagi lah, kalau misalnya memang pemerintahnya lebih nge-engage ke masyarakatnya juga, gitu. Tapi kan selama ini kamu gak pernah kerja di Indonesia ya? Kira-kira, kenapa sih pasti ada hal yang melatar belakangi kamu untuk mengeksplore negara-negara lain untuk kamu bekerja, mengembangkan karir? Iya, tentu aku kok pengen ke negara lain. Kayak maybe wanting to try New Zealand boleh, atau Netherlands, atau Germany, kayak gitu-gitu pengen banget. Karena salah satu visionnya aku itu adalah, I want to be able, aku pengen bisa untuk ngerasain semua culture yang ada di dunia, kalau bisa. Itu salah satu misinya aku dari aku sekolah SMA. Dan sampai sekarang, thanks God, aku berhasil gitu kayak satu-satu. Kayak udah ngunjungin tujuh negara, terus dari tujuh negara itu berhasil kerja di dua negara yang berbeda. Jadi kayak emang udah salah satu dari misinya aku sih, mau kerja di berbagai-bagai negara kalau ada kesempatan, gitu. Oke, kita balik lagi mengenai topik promosi sosial media ya. Sebenernya, apa sih yang udah dikerjakan di perusahaan yang saat ini kamu bekerja? Tapi kan mungkin dari satu tahun kerja di Kamboja, lalu kamu pindah ke Australia, pasti kan ada perbedaan. Apalagi ini udah beda negara, beda berdua juga. Ada kayak merasa, oh aku harus beradaptasi lagi nih, gitu nggak sih? Beradaptasinya jelas lebih-lebih beradaptasi ya, karena culture di Indonesia, Kamboja, and then Australia, it's very-very different. Kalau misalnya ngomongin soal Kamboja ataupun Indonesia, it's still Asian countries yang masih dalam tahap untuk pengembangan lebih jauh, gitu kan. Tapi kalau Australia sendiri itu, negaranya memang udah maju, jadi kayak apapun keputusan pemerintahnya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mostly warganya itu udah ikut untuk men-support apapun yang pemerintahnya bicarakan, kayak gitu. Jadi kayak, example, oh you need to wearing mask, kamu harus pake masker keluar rumah. Harus, itu kamu harus pake masker keluar rumah, kayak gitu. Kayak, kamu nggak akan lihat orang-orang nggak pake masker kalau keluar rumah, kayak gitu. Jangan buang sampah sembarangan, pilih-pilih sampah organik atau non-organik, dan segala macem, itu udah ada tempat sampahnya sendiri per apartemen, per rumah-rumah, gitu. Kalau di Kamboja sendiri kan isu lingkungan masih tinggi, kayak gitu. Di Indonesia juga sebenarnya isu lingkungan masih tinggi. Tapi itu bukan berarti aku membanding-bandingin, gitu. Cuman ya perbedaannya masih ada di situ. Mungkin ke depannya pasti bisa lebih lagi lah kalau misalnya memang pemerintahnya lebih nge-engage ke masyarakatnya juga, gitu. Tapi kan selama ini kamu nggak pernah kerja di Indonesia ya? Kira-kira kenapa sih pasti ada hal yang melatar belakangi kamu untuk mengeksplore negara-negara lain untuk kamu bekerja, mengembangkan karir? Iya, tentu aku kok pengen ke negara lain. Kayak maybe wanting to try New Zealand boleh, atau Netherlands, atau Germany, kayak gitu-gitu pengen banget. Karena salah satu visionnya aku itu adalah I want to be able, aku pengen bisa untuk ngerasain semua culture yang ada di dunia kalau bisa. Itu salah satu misinya aku dari aku sekolah SMA. Dan sampai sekarang, thanks God, aku berhasil gitu kayak satu-satu. Kayak udah ngunjungin tujuh negara, terus dari tujuh negara itu berhasil kerja di dua negara yang berbeda. Jadi kayak emang udah salah satu dari misinya aku sih mau kerja di berbagai-bagai negara kalau ada kesempatan, gitu. Oke, kita balik lagi mengenai topik promosi sosial media ya. Sebenernya, apa sih yang udah dikerjakan di perusahaan yang saat ini kamu bekerja? Yang udah dikerjakan sebenernya banyak ya, kayak creating content, content social media. Terus sales teamnya kita itu jalan untuk cari vendor-vendor Australia yang di bidang service atau jasa kayak parcel team, Australia Post, yang ngirim-ngirim surat dan segala macam untuk lebih gampang bisa pakai e-commerce kita dan segala macam kayak gitu. Terus bikin SOP-nya gimana kalau mau join e-commerce-nya kita dan berapa persen profit yang mereka bisa dapetin. Terus untungnya mereka apa. Karena kan bedanya adalah disusahkan untuk ngirim dari US misalnya untuk ke Australia kayak gitu. Mending yaudah pakai kita aja dan pokoknya yang sharing-sharing profit gitu lah, yang sekarang memang lagi dicanangkan apalagi di masa pandemik kan. Karena orang nggak bisa kemana-mana. Jadi, yang jadi nilai jualnya kita adalah gimana kita bisa physically, kita bisa virtually dekat buat mereka. Berarti kan sangat banyak sekali ya sebenernya tugas dan peran dari social media dan marketing itu sendiri. Tapi untuk kamu, peran yang paling penting di bagian ini tuh apa sih? Jangan sampai ada miskomunikasi dengan klien sih. Karena sekali kita jelasin kepada klien itu ngasih trustworthy-nya mereka ke kita. Kayak kepercayaan. Mereka udah percaya sama kita terus di akhir waktu kita tiba-tiba ngomongnya yang berbeda. Nggak ada hitam di atas putih gitu lah. Nggak ada kontrak gitu. Itu kayak membuat mereka itu akhirnya nggak punya review yang bagus untuk kita nanti ke depannya. Jadi, menurutku yang paling penting untuk menjalankan promosi itu adalah jujur. Jangan sampai miskomunikasi sama klien. Terus konsisten. Jadi, nggak ada kata di balik layar gitu lah istilahnya. Kalau konten sendiri kan suatu komponen kunci ya di bidang promosi itu sendiri. Nah, terus konsep konten yang seperti apa sih yang sebenarnya dinilai efektif untuk promosi di media sosial ini? Kalau menurut pengalamanku sendiri, yang paling efektif adalah mouth-to-mouth. Kayak orang ngomongin perusahaanmu atau produkmu apa ke orang lain tanpa kita yang harus ngomong. Secara nggak langsung mereka adalah brand advocacy-nya kita. Kayak misalnya nih ada produk, kayak misalnya nih, ballpen. Terus misalnya ballpen ini, oh iya, aku mau beli ballpen nih kayak gitu. Kira-kira beli di mana ya ballpen yang bagus? Oh, beli di Gramedia aja misalnya kayak gitu. Aduh, sebut merek. Tapi kayak, yaudah kayak gitu. Beli di toko buku A misalnya kayak gitu. Di sana lengkap semuanya. Kan secara nggak langsung orang ngerekomendasiin itu kan. Berarti orang itu adalah promotor kita yang secara nggak langsung berjalan. Mereka ngomong kayak gitu karena mereka punya pengalaman yang bagus sama kita. Kita kasih quality-nya kita, kita kasih quality yang bener-bener maksimum ke orang itu sampai orang itu berani untuk ngomong hal-hal yang bagus tentang toko kita. Jadi menurutku adalah mouth to mouth. Terus konsistensi yang kita kasih. Kayak aku bilang tadi, kayak konsistensi konten social media yang gimana. Kayak, oh kalau orang lihat warna merah, itu berarti misalnya Indonesia kayak gitu. Oh kalau orang ngelihat warna abu-abu misalnya itu, oh itu produk Apple kayak gitu. Jadi orang familiar dengan apa yang kita pernah kasih tahu. Misalnya ada konten tentang resep makanan, itu selalu dibuat oleh perusahaan B misalnya kayak gitu. Oh perusahaan B memang selalu terkenal dengan resep makanannya. Jadi kayak orang semakin percaya dengan apa yang dibawa dari awal gitu sih. Iya, tapi kan itu kan tadi dari mulut ke mulut ya. Cuma di sini kalau social media sendiri kayak misalkan yang paling gencar di saat ini tuh kayak misalkan unggahan Instagram atau di website lah. Itu tuh sebenarnya yang paling efektif tuh kayak gimana. Atau misalkan salah satunya kayak mungkin giveaway atau ngadain quiz-quiz gitu. Itu kan yang saat ini juga marah terjadi gitu loh. Tapi kalau misalnya giveaway, itu aku setuju giveaway. Tapi secara nggak langsung giveaway itu menuntut customer kita itu untuk melakukan mouth-to-mouth. Jadi mereka secara nggak langsung menceritakan apa yang menjadi pengalaman mereka sama kita. Baru kita kasih mereka giveaway karena mereka mempromosikan brandnya kita ke akunnya mereka, ke story-nya mereka di Instastory misalnya, atau di any social media that they have. Mereka pasti ceritain itu kembali tentang perusahaan kita kan. Jadi kayak pasti itu ada mouth-to-mouth-nya. Walaupun mouth-to-mouth-nya itu berbentuk secara social media, secara virtual, ataupun secara fisikal. Yang kedua adalah konten yang paling sering aku lihat dan semakin viral juga itu konten yang nggak berbau direct selling. Yang kayak kamu nggak langsung, ayo beli apa gitu, ayo beli bla bla bla, itu kan udah nggak zaman banget kan. Sekarang tuh kayak orang, kamu pilih ini atau ini, kerupuk versus telur misalnya, atau apa gitu-gitu. Itu lebih kayak meng-engage masyarakat supaya orang-orang tuh mau komen, supaya orang-orang tuh, ih ini apa sih, ini punyanya siapa sih gitu, gitu sih menurutku. Oke, jadi itu salah satu strategi yang kamu lakukan di perusahaan ini ya? Iya, ini salah satu. Dua itu salah satu strateginya aku sekarang. Nah, tapi kan nggak cuma di media sosial, kamu kan juga harus membuat iklan lah, atau mungkin video lah. Itu tuh sebenarnya idenya, apa sih yang membuat kamu, oh ini, idenya ini yang paling efektif gitu. Kadang tuh ide datang dari mana sih? Ide itu, menurut aku, ide itu datang dari semakin banyak kamu nonton iklan-iklan yang viral di internet, tapi juga nggak sekedar viral, kayak iklan yang kelihatan elegan, kayak iklan-iklan HP biasanya bagus kan. Terus, kayak iklan-iklan, iklan-iklan sosial masyarakat yang ada di Thailand juga bagus banget. Jadi, itu secara nggak langsung bikin masyarakat kayak, oh sedih, atau oh keren banget ini iklannya. Jadi, kayak ketrigger untuk ngerasa kepengen beli, atau kepengen untuk mengetahui lebih lanjut tentang produknya, atau tentang perusahaan tersebut. Jadi, menurutku, idenya datang dari situ. Tapi kalau untuk meng-create ide itu sendiri, biasanya butuh kayak brainstorming, atau butuh research dulu, kayak pertama, judul mau, judulnya apa, apa, temanya apa, mau, orangnya berapa, narasinya kayak gimana, scriptnya kayak apa, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi itu menuntut kamu juga lebih kreatif dibanding kayak proyek-proyek sebelumnya. Oke, terus gimana cara menganalisa marketingnya, kalau melalui promosi, melalui media sosial ini? Kalau melalui media sosial, aku sampai sejauh ini mengukur promosi, mengukur konten yang aku buat itu kayak gimana, aku lewat Instagram atau Facebook ya, karena dua-duanya ada punya button insight untuk yang bisa kita lihat kayak gitu. Tapi aku nggak cuma ngeliat dari reach-nya aja, jadi ngeliatnya itu dari berapa orang yang actually click the links, kalau di Facebook, atau kalau di Instagram itu, selain reach, ada namanya link atau Anda view your profile, kayak gitu. Nah, dari situ baru aku ukur apakah konten ini benar-benar bermanfaat atau enggak. Kalau misalnya nggak banyak, nggak sesuai targetku, aku langsung kayak, berarti kita harus berhenti bikin konten kayak gini. Kalau misalnya banyak, oh harus ada inovasi baru nih tentang konten ini. Nggak cuma diem di sini aja, tapi di-emphasize, dinaikkan gitu lah inovasinya, gitu sih. Oke, terus kalau misalkan, oh sorry. Nah, ini kan tadi kan juga udah ada perbedaan ya, mana yang lebih efektif dari Instagram dan juga dari Facebook. Terus kalau misalkan, pernah nggak sih mencoba kayak di media-media konvensional seperti televisi, itu menurut kamu lebih efektif yang mana? Media televisi atau social media? Menurutku semuanya punya porsi masing-masing ya. Karena aku, karena dunia marketing itu ada marketing untuk TV, ada marketing untuk social media. Ya, karena aku bergeraknya di bidang social media, dan aku nggak pernah ngiklanin di TV sampai saat ini. Jadi menurutku, masa yang ada di social media itu jelas lebih banyak. Karena orang pegang HP itu setiap hari. Orang nggak nonton TV tiap hari. Tapi di setiap orang ada break time, setiap mereka kerja, pasti mereka buka HP. Pasti mereka buka social media, menurutku. So, it should be social media. Oke. Terus kan ini, di masa-masa pandemi ini, kamu juga harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan konten. Nah, itu gimana caranya sih? Aku kemarin ini kebetulan banget, seminggu yang lalu, aku udah brainstorming tentang beberapa produk dan program yang mau kita keluarin di masa pandemi. Kayak kita kasih free shipping, minimum pembelian 100 dolar, kayak gitu. kemudian boleh free shipping ke Australia wide, sehingga kita membantu orang-orang yang benar-benar lockdown, atau membantu orang-orang yang memang udah lansia, tapi mereka gak bisa keluar rumah, jadi kita bantu mereka untuk, supaya bisa tetap connect sama kita, kayak gitu sih satu program yang lagi aku keluarin sama tim, kemudian nanti ke depannya kita mungkin mau expand more, kayak mau meningkatkan kayak meningkatkan beberapa inovasi produk kita itu, supaya gak cuma satu orang doang nih yang bisa membeli satu jasa, kayak gitu kita mau kayak, satu jasa ini misalnya kayak Australia Post, itu kita bisa kayak, gak cuma ngirim surat, tapi kayak juga ngirim kiriman barang atau kiriman apa, kayak gitu, jadi kayak memudahkan orang yang memang gak bisa punya akses ke website-website yang lain kayak gitu. Jadi itu soal satu strategi marketing yang kamu dan teman-teman lakukan di saat pandemi ini lebih ke delivery order sih sorry, kenapa? oke, kalau di masa pandemi ini tuh sebenernya di Australia itu dimulai sejak kapan sih? terutama di tempat kamu tinggal saat ini? sebenarnya ya sebenarnya kita tuh sudah harus masuk new normal tapi setelah, pokoknya awal masuk case-nya itu Maret awal masuk case-nya itu Maret kan yang lagi tinggi-tingginya yang first wave-nya saat gelombang pertamanya terus sekitaran Juni kembaliin kayak kita udah oh yaudah udah turun udah turun bahkan itu hampir menuju nol kayak sisa satu aja itu di rumah sakit orang udah mau dipeluangin tapi setelah itu kayak oh oke new normal tapi kita harus tetap physical distancing dan segala macem gitu kan nah yaudah udah seneng-seneng eh beberapa hari kemudian muncul kasus baru lagi kan kita bingung kayak hah? oh how gitu kok bisa ada muncul kasus baru lagi? kayak gitu akhirnya kasus baru ini kemudian meningkat menjadi 299 orang yang akhirnya itu diputuskan sama pemerintah itu menjadi kita ini sekarang berada di gelombang kedua bukannya normal dulu karena masih banyak kasus dan semakin meningkat kayak gitu gitu sih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax